Irwansyah terjelat dugaan penggelapan uang senilai 2 miliar Kasus ini diajukan oleh Medina Zain yang adalah rekan bisnis dari usaha Kue Makuta bersama Irwansyah Medina melaporkan bahwa dirinya merasa dirugikan dan nilainya diperkirakan adalah sebanyak 2 miliar Namun dikatakan pula nilai tersebut hanya perkiraan karena belum dilakukan perhitungan dengan seksama Laporan Medina didasarkan pada laporan rekening koran perusahaan yang ternyata terdapat pengeluaran-pengeluaran yang mencurigakan Sebelumnya Medina merasa curiga mengapa profit menurun Pihaknya pun berusaha untuk bertanya pada karyawan mengenai hasil penjualan Namun ia mendapat informasi bahwa penjualan berjalan Kue Makuta Bandung Kek sendiri adalah bisnis Irwansyah yang digeluti sejak 2017 dan telah memiliki 5 cabang di Bandung Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak Irwansyah mengenai kasus yang menjerat namanya Terima kasih telah menonton!